Korps Lalu Lintas Polri mulai menyosialisasikan aturan sanksi penghapusan data kendaraan bagi pemilik yang tidak membayar pajak kendaraan selama dua tahun. Dengan aturan ini, kendaraan yang tidak tertib dibayarkan pajaknya akan dianggap ilegal. Aturan ini telah ada sejak Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 disahkan. Di dalamnya secara tegas disebutkan, data registrasi kendaraan dihapus bisa karena rusak berat, termasuk karena tidak registrasi ulang dua tahun setelah masa berlaku STNK habis. Korps Lantas Polri menyiapkan konsep data terpadu untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan. Ketubijakan diambil, kita juga tidak ingin bahwa kesan kita hanya membebani masyarakat. Kita harus memberikan juga solusi kemudahan. Kemarin beberapa kali diskusi, kita mendapatkan masukan dari ILKI, dari pemerhati, bahwa evaluasi yang sering kita dapatkan adalah bagaimana masyarakat bahkan yang patuh ingin membayar juga diberikan kemudahan. Jasara Harja mencatat ada 40 juta kendaraan atau 39 persen dari total kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotor. Dari hitungan jasara harja, ketidak patuhan membayar pajak kendaraan menyebabkan pendapatan daerah hilang 100 triliun rupiah. Harapannya dengan aturan ini bisa membuat masyarakat patuh membayar pajak kendaraan dan menambah potensi penerimaan pajak daerah. Tim Liputan, Kompas TV Sudara lalu, kapan aturan penghapusan registrasi kendaraan akan diberlakukan? Telah terhubung dengan Direktur Rekiden Korlantaspori, Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus. Selamat malam Pak Yusri, sehat selalu. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia malam. Pak Yusri, jadi 2 tahun tidak bayar pajak, telat bayar pajak, ilegal langsung kendaraannya. Betul demikian? Jadi gini, di pasal 74 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 kan sudah jelas sekali ya bahwa disitu dikatakan siapa sih yang dihapus. Dapat, jadi saya dikatakan lagi, dapat dihapus. Ini sejak tahun 2009 loh ya. Dapat dihapus ya? Iya, dapat dihapus. Oh, dapat dihapus, oke. Bukan langsung harus dihapus, tapi dapat. Ini begitu di pasal itu. Kemudian ada 2 kriteria. Pertama, masyarakat meminta sendiri untuk dihapus kendaraannya. Seperti apa? Misalnya Mas Aiman, kendaraannya rusak berat karena tabrakan misalnya. Sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, ketentuan dalam pasal ini, dia atur bahwa Mas Aiman nanti ada peraturan kepolisianya nomor 7 tahun 2021. Di pasal 84 nanti, kalau dibaca nanti lebih jelas lagi, turunan dari pasal 74 ini. Jadi, Mas Aiman datang ke kantor samsat menyampaikan bahwa kendaraan saya rusak berat, Pak. Saya masih tagian pajak terus berjalan. Nah, saya mau dihapus. Oke, jadi karena satu hal, dihapus. Nah, minta bawa surat-suratnya dari KBSDNK, kemudian bermatre, isi, kemudian fotonya yang hancur. Supaya tidak ada lagi tagian pajak. Oh, ini sangat membantu sekali kami dalam hal pendataan registrasi identifikasi kalau masyarakat mau skor gitu. Itu pertama. Yang kedua, dapat dihapus oleh petugas. Seperti apa? Saya luruskan lagi. Bukan berarti 2 tahun orang nggak bayar pajak, langsung terhapus. Ini kalau STNK-nya mati. STNK-nya mati itu kan 5 tahun, Mas. Betul, betul. Mati 5 tahun. Kewenangan polisi kan STNK itu berlakunya 5 tahun, Mas. Nah, 5 tahun tidak mati, kemudian ditambah lagi 2 tahun tidak bayar pajak, itu baru namanya dapat dihapus. Dan otomatis terhapus atau bagaimana? Jadi 7 tahun total ya? Iya. Jadi kita atur lagi di perusahaan kepolisian nomor 7 tahun 2021, di pasal 85. Kita kasih keringanan. Ada peringatan pertama 3 bulan. Oke. Ada peringatan kedua 1 bulan. Peringatan ketiga 1 bulan. Peringatan keempat. Itulah tidak ada langsung, nggak dihapus. Oke. Di pasal 74, ya yang tiga dikatakan, kendaraan motornya terhapus bagaimana? Itu tidak dapat lagi di register. Sudah nggak dapat lagi. Jadi gimana, kalau sudah terhapus gitu, gimana? Jadi bodong gitu surat-suratnya? Sudah nggak boleh lagi. Nggak bisa diurus lagi? Nggak bisa diurus lagi. Makanya kami sosialisasikan kepada masyarakat. Tendang waktunya ini 5 tahun di SNK mati, plus 2 tahun. Plus peringatan-peringatan tadi. Peringatan sudah hampir 6 bulan. Ya kan gitu, Pak? Nanti akan disurati oleh di senda. Tunggu sempat, Pak Yusri, ini penting juga nih. Jadi ketika kemudian, nanti saya ulangi lagi tadi waktu-waktunya. Tapi ketika kemudian data sudah dihapus, maka kendaraan itu apakah mobil atau motor ya, itu tidak bisa kemudian diurus lagi surat-suratnya. Kan bunyi di pasal 7-4 di ayat 3. Kendaraan bermotor yang telah dihapus, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Ya, saya minta pemilik, maupun dari pertimbangan pejabat yang ini, ini tidak dapat diregister kembali. Oke, oke. Jadi ya seperti surat kendaraan bodong begitu ya? Nah, iya. Yang beredar di luar, yang beredar di luar katanya disita. Oh enggak, enggak disita. Tapi daftarnya, dia punya, ini sudah sama sekali dihapus, dia punya data di tempatkan. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Ketika kemudian dia masih nekat untuk menggunakan kendaraan tersebut, lalu kemudian, nanti kan pasti akan lebih canggih ya, untuk lalu lintas. Akan kelihatan dari ATLE misalnya, Electronic Law Enforcement, bahwa ini... Apalagi itu RFID. Betul, RFID dan sebagainya. Maka kendaraannya akan disita oleh polisi atau seperti apa? Ya, itu sudah masuk pelanggaran, Mas. Pelanggaran, maka bisa disita? Sama dengan Mas Eman, bawa motor, enggak ada SNK-nya sama sekali. Betul. Bisa saja disita. Itu loh, bisa saja disita. Kita lihat. Oke, baik, baik, baik. Jadi saya ulangi lagi, waktunya... Tenggak waktu lama sekali nih, Mas. Silakan, Pak Yusri. Tenggak waktu lama sekali ya. Iya, iya. SNK 5 tahun, kemudian 2 tahun tidak bayar lagi. Kemudian ada lagi aturan, kasih peringatan-peringatan. Nah, disinilah yang kita harapkan, kepatuhan masyarakat terhadap membayar pajak. Oke, jadi total kurang lebih ya, 7,5 tahun tidak bayar pajak, hilang datanya. Nah, itu yang kita indikkan. Tapi kan kami masih sosialisasi nih. Baik. Kami mengharapkan, sebenarnya arahnya bukan kita mau memberatkan masyarakat, tapi kita mengingatkan masyarakat. Wah, kepatuhan membayar pajak. Walaupun bukan kewenangan polisi, tetapi kita indikkan satu atap di Mas. Saat ini kan satu atap. Betul, betul. Ada tiga impansi di situ. Pertama, jasar harga, kemudian dari pihak dispenda dan kepolisian. Yang jadi titik permasalahannya adalah, nah, jadi saya kembali lagi. Tadi sudah dibahas tadi oleh Mas Aiman. Betul. Mata kami yang ada di kepolisian, sampai dengan hari ini, 149 juta kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia. Baik. Jadi ini akan diberlakukan resmi? Kapan? Tapi, enggak. Saya indikkan dulu. Saya kembali ke data dulu. Data yang ada di pemerintah daerah dalam ke dispenda, cuma 113 juta. Nah, data yang ada di jasar harga, itu 103 juta. Jadi ada kecimpangan data nih. Kenapa bisa begitu? Ini yang kami sedang menyusur untuk bisa membuat satu single data untuk nanti kita validitasi data semuanya. Contoh saja, kenapa di kepolisian lebih besar? Karena banyak kita tahu, banyak kendaraan bermotor yang tabrakan misalnya. Ya, ya. Ada kendaraan yang tersanggut pidana. Ada kendaraan yang ditarik oleh leasing. Ada kendaraan yang dicuri. Kan gitu, Pak. Baik, betul. Saya ke-sempat main kerubahannya, rumah tempat penyitaan bendasitan negara emang banyak sekali kendaraan-kendaraan yang terbentuk oleh di situ. Betul. Dilaporkan. Harusnya kan ketentuannya itu dilaporkan dari kami. Jadi, ini informasi terakhir. Kapan akan diberlakukan secara resmi? Atau sudah mulai? Kami masih sosialisasikan, Mas. Mudah-mudahan ini kita sambil mengatur untuk single data, kita berbaiki dulu secara internal. Kami pertama, antara jasar harga, kemudian kementerian dalam negeri dengan kepolisian untuk menyatukan datanya dulu. Masyarakat, masyarakat diberikan masyarakat baru kita kemainkan. Kapan waktunya? Tunggu nanti soal sinkronisasi data antar instansi. Tentu ini hal yang kemudian harus diantisipasi karena sosialisasi ini akan diterima oleh masyarakat secara jelas. Yang penting, kami arahnya ke sini intinya bahwa mengajak masyarakat untuk satu. Rp100 triliun lebih loh. Uang, cuma ada 42 persen, 43 persen kendaraan bermotor yang bayar pajak yang sekarang beredar di jalan. 50 sekian persen ini enggak bayar pajak, mas. Luar biasa. Mayoritas enggak bayar pajak berarti ya? Lebih banyak, mas. Lebih banyak yang enggak bayar pajak. Oke, luar biasa ini. Satu lagi, satu lagi. Saya pesan satu lagi, Mas Eman. Kami sedang rotso, kami mohon doanya masyarakat. Kami sedang datang ke Gubernur-Gubernur untuk minta Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati itu izin Pak, salah satunya kenapa masyarakat tidak bayar pajak, tidak patuh pajak. Kenapa? Karena BPN, biaya balik nama itu cukup tinggi. Makanya kami mengharapkan untuk bisa nol saja balik nama itu supaya misalkan patuh pajaknya naik semua. Iya, iya, iya. Baik, baik. Ini luar biasa datanya. Lebih dari 50 persen. Berarti yang lebih dari separuh pengguna kendaraan itu tidak bayar pajak. Luar biasa. Coba kalau pajak dengan hampir lebih 100 ribu itu masuk ke negara kan bisa dipakai kan untuk pembangunan infrastruktur jalan, Mas. Baik. Terima kasih. Pak Brigadir Jenderal Polisi Yusri Yunus dari Rekiden Korlantas Pori. Terima kasih Pak Yusri, Jenderal. Selamat malam, sehat lalu.